Kitab Samuel yang pertama, pasal 16 Samuel pergi ke Bethlehem Tuhan berkata kepada Samuel Berapa lama lagi engkau harus berduka cita karena Saul? Engkau sedih karena dia, walaupun aku sudah menolaknya sebagai raja atas Israel. Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah ke Bethlehem. Aku mengutus engkau menemui seorang yang bernama Isai. Dia tinggal di Bethlehem. Salah seorang anaknya telah kupilih menjadi raja yang baru. Samuel menjawab Jika aku pergi ke sana, Saul akan mendengar hal itu dan dia akan membunuhku. Tuhan berkata Pergilah ke Bethlehem dan bawa seekor lembu muda dan katakan Aku memberikan persembahan kepada Tuhan. Undanglah Isai turut dalam upacara pemberian kurban itu. Di sana, aku memberitahukan kepadamu yang harus kau lakukan selanjutnya. Urapilah orang yang akan kutunjukkan kepadamu. Samuel melaksanakan yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ketika dia tiba di Bethlehem, para pemimpin kota Bethlehem menyambutnya dengan perasaan gemetar sambil bertanya, Apakah kedatanganmu dalam damai? Samuel menjawab Samuel menjawab Ya, aku datang dalam damai. Aku datang memberikan persembahan kepada Tuhan. Siapkanlah dirimu untuk turut bersama aku dalam persembahan kurban ini. Samuel mempersiapkan Isai dan anak-anaknya. Kemudian Samuel mengundang mereka datang dan ambil bagian dalam persembahan itu. Ketika mereka tiba di tempat upacara, Samuel melihat Eliab dan berpikir, Pasti orang inilah yang dipilih Tuhan. Tuhan berkata kepada Samuel, Eliab memang memiliki tubuh yang tinggi dan tampang, tetapi bukan dia yang kupilih. Manusia melihat hanya dari segi lahiriahnya saja, tetapi Tuhan melihat hatinya. Eliab bukanlah orang yang tepat. Setelah itu Isai memanggil anaknya yang kedua, yaitu Abinadab. Abinadab berjalan di depan Samuel. Samuel mengatakan, Tidak, dia pun bukan pilihan Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama tampil ke depan lewat Samuel. Tetapi Samuel mengatakan, Orang ini pun bukan pilihan Tuhan. Isai menunjukkan ketujuh anaknya kepada Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, Tuhan tidak memilih seorang pun dari mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada Isai, Apakah hanya ini semuanya anakmu laki-laki? Isai mengatakan, Tidak, masih ada seorang lagi yang bungsu. Ia sedang menggembalakan domba. Samuel meminta kepada Isai, Panggilah dia kemari. Kami tidak akan duduk makan sebelum dia datang. Isai menyuruh seseorang memanggil dan menjemput anak bungsunya. Anaknya itu tampan. Seorang pemuda berkulit kemerah-merahan. Memiliki perawakan yang menarik. Tuhan berkata kepada Samuel, Berdirilah, Urapi dia. Dialah orangnya. Samuel mengambil tanduk berisi minyak khusus dan menuangkan isinya ke atas kepala anak bungsu Isai di depan saudara-saudaranya. Sejak hari itu, roh Tuhan ada pada Daud dengan penuh kuasa. Kemudian Samuel kembali ke Rama. Roh Tuhan telah meninggalkan Saul. Tuhan menyuruh roh jahat kepada Saul yang sangat menyeksanya. Pembantu-pembantu Saul berkata kepadanya, Roh jahat dari Allah sedang mengganggumu. Perintahkanlah kami untuk mencari seorang pemain kecapi. Jika roh jahat menimpa engkau, dia akan memainkan kecapi untukmu. Maka perasaanmu makin baik. Jadi, berkatalah Saul kepada para hambanya, Carilah seorang pemain kecapi yang handal dan bawa dia kepadaku. Salah seorang hamba menjawab, Aku melihat seorang anak Isai yang tinggal di Bethlehem. Ia pandai memainkan kecapi. Ia seorang yang gagah dan pandai berperang. Orangnya bijak dan tampan. Dan Tuhan menyertai dia. Saul mengutus beberapa utusan kepada Isai dengan pesan, Kirimkan anakmu yang bernama Daud yang sedang menggembalakan domba kepadaku. Isai memilih seekor keledai yang dilengkapi dengan roti, sebotol anggur, dan seekor anak kambing. Semuanya untuk dihadiahkan kepada Saul melalui anaknya, Daud. Daud pergi kepada Saul dan berdiri di hadapannya. Saul sangat menyukainya. Daud menjadi penolongnya yang bertugas membawa senjatanya. Saul mengirim pesan kepada Isai, Biarlah Daud menjadi hambaku. Aku sangat suka kepadanya. Setiap kali roh jahat dari Allah menghinggapi Saul, Daud mengambil kecapinya dan memainkannya. Roh jahat itu pun meninggalkan Saul dan dia mulai merasa lebih baik. Terima kasih telah menonton!